Intro Jumat 17 Mei 2024 kemarin Personel Pengkatan Angkatan Laut atau Lanal Kupaten Nukan Mengamankan pria berusaha 25 tahun bernama Wisnu Warga Tarakan Barat Kalimantan Utara Lelaki parubaya tersebut diamankan anggota patroli Lanal Nukan Karena ditemukan benda mencurigakan di dalam tas yang dibawanya Sikapnya yang mengundang kecurigaan personel TNI Angkatan Laut Memaksa anggota patroli pelabuhan Somel Untuk memeriksa seluruh barang bawaan kurir Barang halam tersebut Yang benar saja tim patroli TNI Angkatan Laut Menemukan 3 bungkus plastik bening Berisi gumpalan kristal putih atau setara berat 142 gram Yang diduga adalah barang haram sabu-sabu Setelah dilakukan pemeriksaan Lelaki asal Tarakan ini kemudian diinterrogasi Terkait asal-usul barang kristal yang dibawanya tersebut Penangkapan lelaki tanggung ini Terjadi di pos pemeriksaan pelabuhan tradisional Somel Pulau Sobatik Kabupaten Nukan Pusaha pemeriksaan dan interogasi warga Tarakan ini Langsung digelandang ke Makolana Nukan Untuk diperiksa lebih dalam Dan kemudian dilakukan penahanan sementara Sebelum temuan kurir barang haram tersebut Dilimpahkan ke Polres Nukan Rencananya kau mau bawa kemana ini parang? Yang disitu sih ada di lantai rongan Mau dibawa kemana? Di tempat di lantai rongan di situ Iya di bawa kemana? Sulawesi atau dimana? Dateng Disuruh simpan di sungai nyamu aja Disuruh temui gitu ya lantai rongan Kodi janji mau dibayar berapa? Mau dibayar berapa kau? Nggak ada dulu Udah cuma titip Tapi kau tahu kalau itu sabu? Nggak tahu? Jadi kotaknya dititipi apa? Baik Pak Antas Satu kalianus Untuk orang-orang ambilnya juga Upaya penyulupan Narkoba jenis sabu-sabu Pada hari ini Jumat tanggal 17 Mei Pagi tadi Dimana sebelumnya Tim gabungan Sedang melaksanakan Pengamanan seperti biasa Dan pemeriksaan di pelabuhan tradisional Somel sebagai Sangka ini terlihat agak mencurigakan Berlaku yang mencurigakan Bahwa tas ransel Setelah itu dilaksanakan Pemeriksaan Isi tas Dan didapatkan Benda kumpus plastik Terkait penangkapan Wisnu Pemanda Lanal Nunukan Letkol Laut P Handoyo bersama Kapolus Nukan Langsung menggelar Kompetensi Pers Bersama sejumlah wartawan Di Bupati Nunukan Dari keterangan tersangka Wisnu pada Aparap dan TNI Anggota Laut Akhirnya mengakui Bahwa dia membawa Barang haram Tanpa diketahui Isi paket yang dibawanya Karena hanya menjalankan Perintah dari rekannya Di Tawa Malaysia Berinisial Ade Wisnu diperintahkan Ade untuk membawa Barang kristal Yang diduga sabu tersebut Dari pelabuhan Tawa Malaysia Ke Sebatik Indonesia Terjasa membawa Sabu tersebut Dari Tawa ke Sebatik Wisnu mendapat Imbalan sebesar 500 ringgit Malaysia Dia pun tak tahu Jika barang itu Yang akan menimbulkan Masalah hukum Bagi dirinya Komanda Lanal Nunukan Letkol Laut P Handoyo Mengatakan Penggagalan upaya Penyeludupan Barang haram itu Berhasil diamankan Pada Jumat pagi 2024 Sekitar pukul 9.00 Waktu Indonesia Tengah Oleh personil Patroli TNI Angkatan Laut Nunukan Sebelumnya memang Sedang berlangsung Pemeriksaan warga Asal Malaysia Di pelabuhan Tradisional Somel Sebatik oleh tim Gabungan TNI Polri Dan Beacukai Dan Lanal Nunukan Ini juga Menguraikan bahwa Wisnu terlihat Mencolok Di antara beberapa Orang Yang berada di sekitar Pelabuhan tersebut Gerak-gerik Yang mencurigakan Itulah yang menarik Perhatian anggota Lanal Untuk diperiksa Lebih dalam Hingga akhirnya Ditemukan Tiga bungkus plastik Barang berkristal Mirip sabu Handoyo pun menegaskan Penggagalan Penyelundupan Narkotika tersebut Merupakan bentuk Keseriusan TNI Anggata Laut Dan sinergitas Antara Aparat keamanan Dan penegak hukum Dinunukan Untuk memberantas Peredaran narkoba Di negara Indonesia Khususnya wilayah Perbatasan RI Malaysia Pusat dilakukan Konferensi pers Pelaku dan barang putih Langsung diserahkan Ke jajaran Polres Nunukan Untuk proses lebih lanjut Dari Makolanan Nunukan Tingkaltar TV Melaporkan Dari Makolanan Pusat Pusat Mat那个 Sota Heaps Klok Putra K婶 Er Wir S Putra